when I'm here, I am able to keep pushing my limits and all the trials that I have see you bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh come back with me nah di video kali ini bosku ya kita membahas soal pakan anak entok bosku ya tanpa for publican ataupun tanpa bahan-bahan yang harus kita beli bosku ya nah video ini juga jawaban dari salah satu sahabat tenang kita yang kemarin itu bertanya soal apakah anak entok itu bisa hidup meski tanpa harus dikasih fur bosku gak tau wah jawabannya tentu saja bisa ya bosku nah ini bos ya di kandang ternak saya ini belum ada satu bulan ya bos ini sudah saya hentikan pemberian furnya bosku ya untuk eksperimen juga bos ya untuk eksperimen untuk uji coba juga di kandang ternak saya dan alhamdulillah dalam sekitar hampir dua minggu bos ya hampir dua minggu ini saya sudah tidak menggunakan fur lagi furnya itu saya hanya menggunakan satu kilo saja bos ya di awal-awal dia menetas nah alhamdulillah ini hidup semua tidak ada yang koid bosku wah mantap sekali gak bos nah untuk bahannya ya untuk bahannya disini saya hanya menggunakan bahan alamiah bosku ya bahan alamiah yang ada di sekitar kita bos ya ataupun bahan-bahan alam gitu bos nah kalau saya itu menggunakan apa itu namanya keong sawah bosku ya ini adalah murni keong sawah untuk pakan sehari-hari bosku ya ini kadang saya kasih campuran nasi kadang juga tidak bosku ini keong sawahnya bos ya tanpa kita juhil-juhil bos ya apakah mereka duyan atau mau atau tidak bos ya kita buktikan saja nah ini sudah satu minggu lebih bosku saya menggunakan full keong sawah seperti ini alhamdulillah tidak ada dampak negatif ya bos apa itu entah itu kematian ataupun penyakit atau gangguan pencernaan untuk anak entok yang saya pelihara bos semuanya normal semua yang bener hanya satu bos yang menjadi kendala ya itu adalah teleknya atau apa ya beleknya itu bos ya beleknya itu mampu banget bosku ya nah untuk menu sehari ini saya menggunakan setengah ceting nih bos ya setengah ceting untuk makan pagi dan sore bos wih mantap sekali gak bos tuh nah bisa kalian lihat gak bos tuh sangat lahap banget tuh bosku nah ini ada entok yang baru juga milik bapak saya ini usianya sekitar 2 minggu juga sudah saya mulai ajeri untuk memakan keong sawah ini bosku ya agar mereka tidak ketergantungan dengan pakan pabrikan nah ini juga bisa menjadi solusi buat kita yang selalu mengeluh soal menaiknya atau mahalnya harga pakan pabrikan gitu bosku wih semantap sekali gak bos tuh ayam juga mau tau bosku nah jadi untuk saat ini di kandang ternak saya dan di kandang ternak temen-temen saya itu selalu menerapkan dan pemberian fur apa itu fur pabrikan atau fur anak unggas itu hanya di awal-awal saat menetas saja bosku dan kita hanya membutuhkan furnya itu sebanyak 1 kilo nah setelah pemberian fur 1 kilo itu habis entah itu dalam hitungan 3 hari 2 hari ataupun 5 hari itu kita sudah menghentikan bosku ya intinya fur itu untuk ngurib-ngurib gitu bosku ya untuk ngurib-ngurib di awal-awal anak unggas menetas nah jika anak unggas yang baru menetas sudah dikasih keong seperti ini ya yang berusia 2 mingguan saja dia masih keloloden bosku ya alias susah untuk menelan tuh karena untuk keongnya disini juga kebetulan tidak saya cincang bos ya jadi untuk keong yang sudah saya masak saya hanya cukili saja terus saya langsung kasih untuk anak-anak unggas ini bosku nih tinggal sedikit tuh bosku wah mereka sudah pada menyantap gitu ya bos sebetulnya untuk pemberian keong seperti ini lebih baik dicincang bosku ya meskipun dibelah menjadi 2 nah itu sudah cukup membantu untuk mereka agar tidak keloloden seperti yang tadi kalian lihat bosku tuh bos setelah diberikan keong tuh langsung terlihat bosku di perutnya wah keras sekali bos ini ya ini full keong ini wah mantap sekali bos wah keren ini ya terus untuk keistimewaan ya kalau menurut saya setelah saya kasih apa itu pakan sehari-hari full keong sawah itu tingkat kekenyangannya itu awet bosku ya kalau menurut saya awet sekali nah kalau diberikan pakan full itu untuk tingkat kekenyangan hanya beberapa jam setelah itu dia akan akan cerewet lagi akan ribut lagi untuk meminta jatah pakan bos nah setelah saya memakai keong sawah seperti ini ini hampir berapa ya dari pagi sampai dungur ya alias jam 12 siang itu mereka masih anteng gitu alias diem-diem saja gitu bos ya mungkin masih merasa kenyang ya tidak kelabaan kelaparan gitu bosku wah mantap sekali ini bos nah berbeda saat saya menggunakan fur bos ya saya menggunakan full fur itu saya kasih pagi hari nanti jam sekitar jam 10 itu mereka sudah kelabaan bos ya sudah kelabaan sudah cerewet sekali untuk meminta jatah makan gitu bos ya mungkin karena tekstur dari furnya itu halus dan mudah tercerna gitu tahu bosku nah lalu untuk keunggulan yang lainnya ya saat saya menggunakan keong sawah seperti ini itu dari bobotnya dari apa itu bodinya itu lebih kenceng bosku ya lebih kenceng saat kita menggunakan pakan berupa keong sawah bos ya nah ini saya bandingkan dengan entok-entok saya yang dari kecil saya kasih full fur gitu ya alias pakan pabrikan badan mereka itu kembur-kembur gitu bosku ya alias apa ya kayak banyak lemaknya gitulah nah sedangkan untuk anak entok ini meskipun mereka masih kecil ini kalau dipegang antep sekali bosku tahu antep enggak bos nggak tahu antep itu kayak apa ya kayak memel gitu loh bosku nah nah contoh kurang lebihnya seperti itu bos nih ini anak ayam yang kemarin mau koit ini bos tapi tidak jadi koit gitu ya mereka anak ayam ini sudah mulai sehat kembali bos ya karena musim dingin itu memang apa itu sangat berbahaya untuk anak unggas gitulah bosku nih ini anak kok anak ini adalah keong sawah yang sudah saya cincang bos dan kita coba lihat ya ini malam hari saya ngasih makan bos ya mereka saya kasih makan itu tiga hari eh kok tiga hari tiga kali dalam sehari bos ya yaitu pagi hari lalu sore hari dan malam hari kalau malam hari itu sekitar jam 10 sampai jam sebelasan itu saya selalu ngasih makan bos ya untuk apa agar mereka itu apa ya cepat gede itu lah bos ya kalau dipokan pakan itu kan cepat gede lah bos nah agar mereka juga tidak kelabaan kelaparan gitu bos nah mereka tetap antusias untuk memakan ya meskipun menu sehari-hari itu adalah full keong sawah seperti ini bos ya tapi perlu diingat bosku disini untuk keongnya itu saya masak dulu bos ya tidak saya kasih mentah-mentah itu tidak saya masak dulu itu alias saya godok ya terus saya cukili itu agar lebih mudah untuk mengambil dagingnya nah untuk keongnya ini bukan hanya daging saja yang saya kasihkan bos tapi sak blek-blek saya juga kasihkan nah jadi keong sawah itu kan ada ndasnya dan bleknya gitulah ya pokoknya intinya nah itu saya kasih semuanya bos ya tidak saya pilih untuk apa dagingnya saja itu tidak lho ada telurnya juga atau bosku tuh sak telur-telurnya juga tak pak kake bos ya mereka tetap mau memakan wah mantap sekali bos nah sedangkan untuk indukan-indukan itu saya juga ngasih full keong sawah bos ya jadi kuncinya disini ya agar kita ingat jika kita ingin menghemat biaya pakan kita itu harus tidak wagahan bosku ya sebagai peternak kita tidak harus wagahan nah kelemahannya dari pakan keong sawah ini yang pertama baum bleknya itu bos itu sangat wamis tegelibos ya dipandang itu wamis serah umum bos terus yang kedua setiap hari kita wajib mencari keong sawah di sawah bos nah itu yang menjadi kendala untuk pakan gratisan itu kita harus modal golek gitulah alias modal mencari gitulah nah berbeda dengan dengan pakan pabrikan yang kita harus hanya tinggal pergi sebentar lalu kita dapat pakan pabrikannya gitu tepasku nah ini monggo terserah kalian semua mau memilih yang mana nah jika di kandang saya ini sudah saya jelaskan tadi ya semoga kalian tidak apa ya penasaran lagi gitulah ya untuk anak anung gas yang tidak diberikan apa fur tetap hidup atau tidak nah ini contohnya bos di kandang tenak saya alhamdulillah untuk yang tetasan pertama itu hidup semua bos 12 ekor wah mantap nggak bos nah oke bosku sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pejuang tenak salam antisambat selamat menikmati